Hai guys, welcome back to my channel youtube Dewi Monica Kitchen Salam sehat buat semuanya di mana Anda berada Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya Kali ini saya mau berbagi video resep cemilan lumpia goreng isian taro atau talas ala Hongkong Atau canis spring roll taro vegetarian Lumpia ini tanpa daging yang bisa untuk bisa diolah dengan cara disepin atau bisa digoreng yang rasanya enak, gurih, renyah dari bahan kulit kembang tahu jadi digoreng itu bisa kulitnya itu crispy, lebih renyah, cocok buat cemilan di musim dingin seperti ini ya dan untuk stok kulkas juga ya Hai pengen tahu cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton video ini sampai selesai dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya selamat datang selamat bergabung jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like comment agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya Terima kasih Jadi jadi canis lumpia ini adalah makanan favorit orang Cina yang aneka rasa ya biasanya itu dimakan dengan cara disetim dimakan hangat-hangat di siram dengan kecap asin atau saus sambal dan ada juga yang caranya itu digoreng dan kali ini saya mau bikin lumpianya itu lumpia digoreng ya Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita mempersiapkan bahan-bahan semuanya yaitu untuk lumpia taro vegetarian ya bahan-bahan utama yaitu ini ada taro atau talas atau wudau ya bentuknya itu seperti ini kita menggunakan setengah saja dan satu buah wortel satu genggam ebi dan lima buah jamur kering yang sudah kita rendam dan ini ada satu bungkus so on dan bawang putih cincang dan ada daun bawang daun ketumbar dan ini adalah kulit kembang tahu yaitu yang ukurannya itu lebar gitu ya kita belinya itu dua jadi kulit lumpia nanti akan kita potong sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai ya Langkah selanjutnya yaitu wortel nanti akan kita kupas dan ini adalah taro atau talas atau bahasa kantonisnya itu wudau ya akan kita kupas kita potong bagian ujung-ujungnya dulu lalu kita kupas dengan pisau alat kupas seperti ini ya gampang banget cara ngupasnya sudah selesai kita sisihkan selanjutnya kita mau mengupas talasnya dan di Hongkong sini talas itu besar-besar seperti ini ya jadi kita belinya itu setengah saja ini ada 500 gram ya kita kupas dan gunakan talas yang masih segar ya jangan yang sudah kering itu ya biasanya kalau yang kering itu rasanya itu ada yang dengan katel gitu ya kita lihat kita lihat selesai mengupas talas dan wortel lalu kita cuci setelah kita cuci bersih talas dan wortel ini akan kita garuk menggunakan alat garuk seperti ini dan ini alat garuk ini tajam banget ya jadi cepat selesai dan hasil garukannya itu seperti ini panjang-panjang nah seperti ini ya atau bisa juga dipotong menggunakan pisau ya kita lakukan garuk-garuk wortel sampai selesai dan ini hasil garukannya miwir seperti ini nah jadi wortelnya jadi banyak banget ini ya yang sudah kita garuk-garuk jadi satu piring kita sisihkan selanjutnya kita akan garuk ini talas ya kalau kesusahan juga bisa menggunakan pisau cara memotongnya ya kita garuk-garuk seperti ini saja karena ini garukannya itu tajam banget ini ya kita lakukan sampai selesai kalau kalian mengolah talas takut gatal tangannya bisa menggunakan glove berbahan dari karet itu ya biar buat kerja itu tidak licin ya dan ini hasil garukannya seperti ini kita lakukan sampai selesai bahan-bahan untuk isian lumpianya sudah selesai dan ini talas yang sudah kita potong-potong atau sudah kita garuk hasilnya banyak banget seperti ini wortel yang sudah kita garuk hasilnya juga banyak dan ini so on yang sudah kita rendam menggunakan air hangat jamur yang sudah kita rendam lalu sudah kita potong tipis-tipis ebi yang sudah kita rendam sudah kita potong-potong dan daun bawang daun seledri atau daun ketumbar dan bawang merah bawang putih sudah selesai kita potong-potong dan untuk bumbuannya yaitu ada garam, ada gula, kecap asin, ada merica bubuk, ada saus tiram dan ada tepung konstat ini ya bahan-bahan semuanya ini akan kita tumis nah sekarang kita panaskan wajan kasih minyak secukupnya kita tumis bawang merah bawang putih cincangnya dulu sampai harum ya lalu masukkan ebi yang sudah kita potong kasar ini terus masukkan jamur aromanya jamur ini harum ya lalu ini ada talas dan so onnya itu bagian terakhir wortel setelah bawang merah bawang putih harum kita masukkan ebi dan jamur kita tumis-tumis sampai harum lalu masukkan taro atau talas ini tadi sebagian juga kita potong pakai pisau ya kita tumis-tumis sampai layu kasih garam merica bubuk minyak wijen gula merah dari saya temen saya saya yang saya saya ingin saya 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 masukkan air rendaman epi kita masukkan kita kasih tepung konstat sedikit ya biar menjadi mengental kasih air secukupnya saja jangan terlalu banyak karena biar tumisannya taruh ini tidak banyak air biar nanti mudah untuk dibuat isian itu ya lalu masukkan wortel ini wortel kita masukkan bagian terakhir itu biar tidak terlalu empuk ya lalu kita aduk-aduk sampai rata dan kita masak sampai matang masukkan so on so on tadi kita rendah menggunakan air panas ya jadi sudah agak mateng gitu ya masukkan daun bawang daun ketumbar atau bisa juga pakai daun selebri jangan lupa untuk di tes rasa jika kurang sudah bisa ditambahkan garamnya lagi ya dan tadi tepung konstat yang sudah kita kasih air sudah kita masukkan dan ini sudah kental ya jadi seperti ini sudah matang kita angkat ke piring masaknya itu jangan terlalu lembek ya asal matang saja terus kita angkat dan tunggu sampai dingin siap untuk buat isian lumpianya nah ini yang sudah kita isi lumpianya sudah agak dingin jadi bentuknya itu seperti ini besar-besar juga ini isiannya ya dan ini tadi kulit yang lupa nggak saya cuci ini bentuknya seperti ini dan yang sebagian ini kita nyucinya itu seperti ini dari satu potong satu potong itu kita cuci mendadak cucinya itu ya atau dibasahin gitu saja ya jangan langsung dibasahin semua kulit gembang tahunya ya kita caranya itu dari satu potong persatu potong kita basahinnya nah terus kita masukkan isiannya itu seperti ini di kira-kira saja karena ini jadi isiannya jadi banyak jadi isiannya juga banyak gitu ya biar jadi besar-besar kita gulung gitu nah seperti ini dari samping kita lipat dan sampai juga kita lipat nah terus dari bawah kita lipat kita gulungkan seperti ini gulung 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 gitu sambil ditekan-tekan biar jadi lupiannya itu rapi gulung gulungannya itu ya nah seperti ini saja nah gemuk-gemuk juga ini ya lupiannya kita lakukan sampai selesai dan hasilnya ini seperti ini ya gampang banget cara membuatnya nah dan lupiannya itu seperti ini kita potong-potongnya itu tidak sama ya nah ini hasil lumpiannya ternyata jadi 23 ini guys ya dan yang sebagian itu sudah kita goreng tadi buat cemilan lebih awal gitu ya dan ini masih ada sisa seperti ini kita bekukan cara bekukan itu saya tumpuk-tumpuk seperti ini saja sudah jadi es ini ya ini nggak saya alasi apa-apa seperti ini saja kita tutup pakai plastik jelingkrat dan tunggu di suhu ruang sampai ada hilang di minyak terus kita goreng yaitu kita panaskan wajang sampai panas kasih minyak lalu kita goreng seperti ini ini masih ada esnya juga enggak apa-apa ya kita goreng menggunakan api sedang saja dulu biar tidak gosong ya Hai nah seperti ini sudah mulai kuning nah baru kita gunakan api sedang nah ini kalau goreng sampai seperti ini kulitnya itu crispy banget ini ya jadi nanti kita makan pemaduannya itu sama saus sambal saja ya wah sudah enak banget ini di musim dingin sudah punya makanan ya selamat mencoba semoga terinspirasi dengan resep ini cara kita membuat canis spring roll taro vegetarian ala Hong Kong semoga memuaskan dia dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jika kalian suka dengan video ini saya ke sosial media yang paling kalian gunakan dan terima kasih atas hitungannya sampai jumpa di video terbaru selanjutnya